Intro Kisah cinta dua musisi hebat Ahmad Dhani dan Maya Estianti sudah lama usai Tapi kisah itu benar-benar tak selesai Maya menyebut mantan suaminya menyesal telah berpisah dengannya akibat kenakalannya sendiri Hal itu diungkapkan Maya kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diselesa persiapan program The Masterpiece Pada 29 Oktober 2020 Happy anniversary juga buat kalian berdua ya, jangan pada nakal ya Menyesal itu datangnya belakangan, kata Maya saat menasihati Raffi Ahmad dan Nagita Pada ahad 1 November 2020 Nagita yang terpancing dengan nasihat seniurnya itu balik menggoda Emang jadi ada yang nyesal siapapun? Raffi Ahmad menimpali Aku tidak menyesal, Nagita menjelaskan bukan Raffi yang ditanya Ia kembali bertanya, siapa orang yang dimaksud Maya? Sambil mencibirkan bibirnya, Maya membalas Pastilah namanya Ahmad siapa lagi? Menurut Nganak, belum Perkintaan Ahmad Dhani dan Maya Estianti berakhir pada tahun 2007 Setahun sebelumnya gosip perselingkuhan antara Dhani dan Mulan Jamila Orang yang dia rekrut untuk menjadi personel ratu sudah mulai terdengar Pernikahan dengan Maya akhirnya diputuskan selesai pada tahun 2008 Dan ibu kandungnya lah yang memenangkan hak asuh atas ketiga anaknya Tapi Maya tetap tidak bisa bertemu dengan ketiga anaknya Peristiwa kecelakaan tragis yang dialami Dul Jailani Anak Kung Sumaya dan Dhani pada 2013 itu menjadi titik mula Kebahagiaan kembali perempuan asal Surabaya itu Sejak kecelakaan itu Dul memilih tinggal bersama ibunya Dua kakaknya yang mulai dewasa bolak-balik ke rumah ibu dan ayahnya Bertahun-tahun menjanda dan bertransformasi dari musisi menjadi pengusaha Membuat Maya dianggap sebagai perempuannya inspiratif Ia dianggap contoh sukses perempuan yang mampu bangkit dari keterburukan Dan pada akhirnya pada 29 Oktober 2018 Maya menikah dengan Irwan Musri di Masjid Chami, Tokyo, Jepang Pernikahannya direstui ayah, ibu, dan ketiga anak-anaknya Saat ditodong Raffi untuk menyampaikan kesannya tentang Irwan Maya menangis haru Ia benar-benar membuat aku dan anak-anak bahagia Ia menjadi role model bagi anak-anak dan tidak pernah menyusahkan anak-anak Tidak pernah memberikan kekecewaan Ujarnya Terima kasih telah menonton!